Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Tentunya dalam keadaan sehat walafiat Amin Ya Rabbul Alamin Bertemu kembali dengan Bapak Warbani Dalam video pembelajaran pendidikan agama Islam SMB IP Darujana Dan tentunya video ini Yang kita tunggu-tunggu Pada kesempatan kali ini Kita akan membahas mengenai Sholat-sholat sunnah Dan tentunya Sholat-sholat ini Sering kita lakukan Tapi apa saja yang Sholat-sholat yang sering kita lakukan Tapi sebelum kita mulai Kita awli dulu dengan bacaan Basmarah dan sholawat Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ala Sayyidina Muhammad Jangan lupa Subscribe, like, dan tentunya komen yang baik-baik Dan selalu jaga kesehatan Kita awali dari sholat sunnah rawatib Sholat sunnah rawatib Mungkin ada yang sudah tahu kan Shif, good Sholat sunnah rawatib adalah Sholat sunnah yang mengiringi Sholat fardu Sholat sunnah rawatib Sholat sunnah rawatib Dari segi melaksanaannya Ada yang kobliyah dan ada yang bakdiyah Dan dari segi kualitasnya Dibagi dua pula Ada yang mu'akat Dan ada yang Ghir mu'akat Kita bahas terlebih dahulu yang mu'akat Yang mu'akat itu apa sih? Definisi mu'akat itu sendiri Mu'akat ada sholat sunnah yang sangat dianjurkan untuk kita laksanakan Sedangkan yang ghir mu'akat adalah Sholat sunnah yang kurang dianjurkan untuk kita laksanakan Kemudian ada yang sudah tahu enggak Apa saja yang termasuk sholat sunnah yang mu'akat Oke, good Yang pertama Dua rokaat Sebelum sholat subuh Dua rokaat Sebelum dan sesudah sholat uhur Dua rokaat Sesudah sholat mahrib Dan Dua rokaat Setelah Sholat isya' Tapi Ada yang tahu enggak Apa keutamaan Sholat sunnah Sebelum Subuh Ada yang tahu? Ini ada hati Rasulullah S.A.W. yang menerangkan dalam hal ini Yang diberikan dari Aisyah Dua rokaat Sebelum sholat subuh Itu lebih baik Daripada dunia Dan seisinya Luar biasa Tinggal bagaimana kita Mau melaksanakan atau tidak Tentunya dengan Kita tahu Keutamaan Dua rokaat Sebelum Sholat subuh Kita semat Untuk melaksanakan Faham semua? Good Luar biasa kalian Kemudian Sholat sunnah Yang Huayru Mu'akar Ada yang tahu enggak? Oke Yang pertama Dua rokaat Sebelum Sholat suhur Dan Dua rokaat Sesudah Sholat suhur Dua rokaat Sebelum Sholat Makhrib Dua rokaat Sebelum Sholat Isya' Dan Empat rokaat Sebelum Sholat Asyar Faham semua? Kemudian Macam-macam Sholat Sunnah Malam Ada yang tahu Apa saja? Oke Kita Dari Sholat Tahajud Terlebih dahulu Sholat Tahajud Apa sih? Sholat Sunnah Yang dilakukan Sepertiga Malam Dan Dianjurkan Untuk Tidur Terlebih Dahulu Bilangan Rokaat Paling sedikit Dua Dan Paling Banyak Tidak Terbatas Bagi Orang Yang Mau Melaksanakan Sholat Tahajud Ini Akan Mendapat Makom Yang Terbuji Firman Allah Dalam Surah Al-Isra Ayat 79 Al-Isra Dan Dari Dari Sebagian Malam Fatah Tahajud Maka Sholat Tahajud Nah Fila Talak Sebagai Suatu Ibadah Tambahan Bagimu Bagimu Kalau Kita Ini Mau Melaksanakan Sholat Tahajud Insyaallah Allah Akan Menempatkan Kita Ketempat Yang Terbuji Faham Semua Sip Kemudian Yang Nomor Dua Nomor Dua Sholat Mitir Apa Sholat Mitir Itu Sholat Yang Dilaksanakan Pada Malam Hari Dengan Bilangan Ganjir Rokatnya Ganjir Boleh Melaksanakan Sholat Mitir Setelah Sholat Ishak Langsung Sebagaimana Dulu Pernah Dilaksanakan Oleh Saidina Abu Bakar As-Sidik Kenapa Beliau Melaksanakan Langsung Habis Sholat Ishak Beliau Khawatir Tidak Bisa Bangun Boleh Juga Setelah Sholat Tahajud Ini Pernah Dilaksanakan Oleh Saidina Umar Bidak Khotok Beliau Melaksanakan Sholat Mitir Setelah Sholat Tahajud Supaya Beliau Bisa Bangun Rokaat Sholat Mitir Paling Sedikit Satu Rokaat Kemudian Paling Banyak Sebelas Rokaat Faham Faham semua kan Dan Tentunya Tidak boleh Surat Witir Dua Dua Kali Dalam Satu Malam Faham Semua Oke Yang Nomor Tiga Sholat Tarawih Sholat Apa Ada yang Tau kan Sholat Yang Dilaksanakan Setelah Sholat Ishak Dan Khusus Pada Bulan Ramadan Tratawih ini Ada yang Melaksanakan Delapan Ada yang Dua puluh Ada yang Tiga puluh Enam Kalau yang Dua puluh Pada masa Siapa Masih ingat Good Yaitu pada Masa Sedina Umar Bin Khotob Kalian Diga puluh Nama Masih ingat Sif Yaitu Pada Masa Khalifah Umar Bin Abdul Aziz Masya Allah Kalian sangat Luar biasa Dan ingat Kalian Sungguh Hebat Alhamdulillah Pembelajaran Video Tentang Sholat Sunnah Yang pertama Telah usai Tentunya Semoga Bermanfaat Buat kita semua Dan Kita akan Berjumpa Kembali Pada Video berikutnya Tentang Sholat Sholat Sunnah Afu Minkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tentang